Halo semua, selamat datang kembali lagi di channel TKS Masih di review yang sama yaitu film BL Thailand dan pasti sudah pernah nonton Yaitu Red Wine in the Dark Night Atau kalau di Indonesia kan menjadi Anggur Merah di Malam Yang Gelap Film ini rilis pada tanggal 23 Juli 2015 Bergenre trailer romance supernatural ini Yang disperadarai oleh Tanwarin Sukapisit Dan diperankan oleh Stephen Führer sebagai Nike atau Nam Dan Flug Pongshaton sebagai One Sedikit peringatan, jadi film ini lumayan banyak adegan yang plus-plus Tapi gak separah film Playboy and the Gang of Cherry Dan menurutku, kalian yang udah pernah nonton Tapi penasaran dengan maksud ending dari film ini Jadi tonton video ini jangan di skip Biar kalian tau apa sih maksud dari film ini Dan jika kalian suka sama video ini jangan lupa subscribe dulu ya Aku langsung aja ke review Di awal adegan kita langsung diperlihatkan adegan plus-plus disini Dimana sepasang kekasih gay, Wayne dan T yang diperankan oleh Flug dan Win non tapat Dan setelah mereka selesai bercinta, T menyuruh Wayne pulang Jadi Wayne dan T ini selain kekasih mereka juga adalah teman sekelas Tapi T tidak pernah mengakui Wayne sebagai pacarnya T tidak pernah merasa dirinya adalah gay dan dia malu karena teman-temannya mengatakan dia adalah gay Wayne sangat gelisah akan hal ini Dia sedih karena tidak dianggap pacar selama ini Dan hanya pemuas napsuti saja Tapi saat Wayne pulang sekolah dia mendapat pesan dari T dan mengajaknya ketemuan malam ini Ditambah teman-teman T yang meyakinkan Wayne bahwa T sangat mencintainya Karena cintanya pada T ini Dengan polosnya Wayne pergi ke gedung tua dimana mereka sudah janjian Yang ternyata Wayne hanya dibohongi oleh teman-teman T Mereka hanya menguji seberapa cintanya Wayne pada T Tapi tentu saja Wayne tidak bertemu dengan T di gedung itu Wayne tetap menunggu hingga malam Wayne mencoba menelpon tetapi T tidak mengangkatnya Saat Wayne akan pulang dia mendengar seseorang minta tolong Awalnya Wayne mengira itu hantu Tapi saat Wayne menemukan sosok itu adalah manusia dan sudah lemah Wayne lalu berlari mencarikannya makan agar dia bertenaga lagi Tapi semua makanan yang diberikan Wayne dimuntahkannya bahkan air pun Dan saat Wayne bergerak untuk mengambil sesuatu Dia terjatuh dan membuat lututnya berdarah Kemudian pria itu menghisap darah yang dilutut Wayne Dan dari situlah Wayne merasa bahwa pria ini bukan manusia Melainkan vampir dan pria itu juga lupa ingatan Kemudian Wayne menelpon seseorang yaitu P-Boy Pria yang lebih tua darinya yang juga punya hubungan dengannya Wayne bilang ingin tinggal sendiri yang kemudian P-Boy menyewakannya kondo Kemudian mereka melakukan enak-enak disitu Ada salah satu adegan yang ikonik disini yaitu adegan mencium kaki Selanjutnya tujuan Wayne tinggal di kondo adalah untuk membawa pria vampir itu ke situ Kemudian Wayne memandikan pria itu Saat dibatak disinilah Wayne bilang kalau dia sangat suka dengan mata merah pria itu Kemudian Wayne memberikan nama Nike pada pria itu Dan mengatakan mulai sekarang mereka adalah sepasang kekasih Wayne dan Nike adalah kekasih Kemudian Wayne mengajaknya untuk berhubungan seks disitu Tapi Nike pingsan karena belum meminum darah Saat Nike terbangun dia seperti habis menghisap darah seorang Dia mencari Wayne dan dia menemukan Wayne terbaring dengan luka di tangannya Nike mengira Wayne sudah mati Tapi ternyata Wayne hanya lemas kehilangan darah yang kemudian Nike memeluknya Kesekan harinya P-Boy menelpon Wayne Dia ingin datang ke kondo Tapi karena ada Nike, Nike berbohong Dia bilang akan pulang ke rumah karena mamanya menyuruhnya sesuatu Karena Wayne tidak mungkin terus memberikan darahnya Wayne punya ide untuk Nike mencoba berbagai darah hewan Yaitu darah ayam, babi, dan sapi Tapi semua darah itu dimuntahkan oleh Nike Nike tidak bisa meminum darah hewan dan hanya bisa meminum darah manusia Nike pun pingsan karena meminum darah ini Kemudian ide gila Wayne muncul dia menghubungi T yang kemudian membawanya ke gedung tua itu lagi Dan mengajaknya melakukan seks disitu dan mengajak jika T tidak mau dia akan menyebarkan video mereka Dan T akhirnya mau awalnya Wayne mengikat tangan dan kaki T dengan alasan gaya seks yang menantang Tapi ternyata itu adalah tipuan Wayne Wayne membenturkan kepala T ke dinding yang membuat T pingsan dan mengeluarkan darah Kemudian Wayne mengambil darah T Wayne lalu membawa darah itu ke Nike Nike yang masih lemas tidak mau meminum darah yang dibawa Wayne Karena yang mengira itu adalah darah hewan Dan memilih mati saja karena darah hewan sangat menyiksanya Dan juga dia tidak mau lagi meminum darah Wayne Tapi Wayne memaksanya dan bilang tidak mau kehilangan Nike Dan demi Wayne, Nike pun meminumnya Nike terkejut karena saat dia meminumnya dia jadi bertenaga lagi Yang kemudian mereka enak-enak disitu Saat mereka sudah selesai, Wayne bilang dia akan melakukan apapun demi Nike Dan Nike berterima kasih karena Wayne sudah menolongnya Dan Nike bertanya darah hewan apa yang dia minum tadi Kenapa cocok dengannya Dan Wayne berbohong bahwa itu adalah darah terbau Yang dia dapatkan di pasar dan akan membelinya setiap hari untuk Nike Teman-teman T mulai merasa kehilangan T Mereka bertemu Wayne dan menanyakan apakah Wayne tahu di mana T Tapi Wayne berbohong dan bilang tidak tahu tentang T lagi Saat mereka pergi bermain beliar, Wayne bilang akan ke toilet dan meminta Nike untuk menunggunya Saat Wayne kembali ada seorang pria yang meminta Nike untuk menjadi pacarnya Tapi Nike menolak dan bilang bahwa Wayne lah pacarnya Dan mereka pun berciuman disitu Menurutku ini adalah adegan kis teromantis selama film ini Karena kemistri mereka benar-benar menunjukkan kalau mereka saling cinta disini Bukan karena nafsu saja Sampai pria tadi yang melihat mereka berciuman pergi dengan ekspresi yang aneh Suatu hari Nike yang tidak pernah keluar membuka tirai jendela dan merasakan kehangatan sinar matahari Tapi yang kemudian dia merasa terbakar Dan kesakitan Nike juga merasa pernah seperti itu Nike merasa seperti ada kenangan yang muncul Saat Nike lemas karena tersengat sinar matahari Piboy datang ke kondo dan mengetuk pintu Tapi karena lemas Nike tidak bisa membuka pintu Dan Wayne yang melihatnya bersembunyi dan berbohong Bilang dia sedang di rumah mamanya dan tidak sedang berada di kondola Di malam hari Nike bilang pada Wayne Kalau dia mendapat beberapa ingatannya Yaitu dia bisa bernyanyi dan bermain gitar Kemudian Wayne bersembunyi ditumpukan sampah Yang sebenarnya dia mencari keajaiban yang dia yakini Dan ya dia menemukan gitar yang dibuang orang Tetapi tidak memiliki senar Yang kemudian Nike bernyanyi untuk Wayne Dengan seolah-olah sedang memetik gitar Setelah kan harinya Piboy yang mulai curiga Karena setiap ingin bertemu Wayne Wayne selalu beralasan Jadi dia mendatangi Wayne saat Wayne pulang sekolah Wayne terkejut dan mengambil kesempatan ini Dengan membawa Piboy ke gedung tua itu Dengan alasan berhubungan sek di sana Piboy yang cinta banget sama Wayne tidak curiga sama sekali Dan berakhir dengan Wayne memukul kepala Piboy Sampai dia pingsan Karena sudah punya stok darah dari Piboy Wayne mendatangi T dan melepaskannya Tapi dengan syarat jangan memberitahu siapapun tentang hal ini Dan T pun menyetujuinya Kemudian Wayne mengambil darah Piboy Tapi Piboy marah dan menendang Wayne Wayne yang kesal memukul kepala Piboy dengan kayu hingga mati Dan saat itu ternyata ada Nike yang tidak sengaja datang ke gedung itu Nike yang melihat kejadian itu membuatnya ingat akan masa lalunya Dimana ayahnya juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Wayne Membunuh orang lain dengan tujuan memberikan darahnya pada Nike Nike juga ingat nama dia yang sebenarnya adalah Nam Nike juga yang sudah membunuh ayahnya dengan cara menyedot darah ayahnya Yang membuatnya lari ke gedung tua itu Yang berakhir dengan dia lupa ingatan disitu Nike memergoki Wayne Dia merasa hancur dan merasa tidak pantas hidup dari nyawa orang Wayne Dan mengatakan agar Wayne jangan mencarinya Dan jika dia siap-siap dia yang akan mencari Wayne Nike pun pergi ke tumpukan sampah Dan membawa plastik sampah Dan masuk ke tong sampah bersama plastik tersebut Dan Wayne yang termenung sendiri memegangi gitarnya Didatangi oleh T dan polisi Di ending Wayne masih memblok gitar itu dan berada di dalam jeruji besi Yang kemudian tiba-tiba Nike datang dan memainkan gitar disitu Dan mereka pun bahagia yang kemudian terlihat hanya Ada gitar itu di dalam jeruji besi tersebut Jadi maksud dari ending cerita film ini adalah Nike bunuh diri dengan cara masuk ke dalam plastik sampah Dan ke dalam tong sampah Karena saat mobil sampah datang Sampah dibuang ke mobil dan langsung dihancurkan Jadi Nike pasti mati Nah kenapa terakhir terlihat hanya ada gitar di dalam jeruji besi Karena Wayne juga sebenarnya sudah mati Wayne mati selama di penjara Karena menunggu Nike yang menemunya Nah saat mereka berdua sudah matilah mereka baru bisa bertemu Sekian Aku cuma punya satu kesan di film ini yaitu keren Sebenarnya awalnya Wayne ini sangat mencintai T Tapi T tidak membalasnya dan hanya memanfaatkannya Wayne jadi pribadi yang tidak percaya ada yang mencintainya Padahal B-Boy itu sebenarnya sangat mencintainya Dia kemudian bertemu Nike karena Nike ini polos Tidak tahu sek dan yang dia kenal cuma Wayne Membuat Wayne merasa hanya dialah yang dicintai Nike Karena cinta butanya inilah yang membuatnya rela melakukan apa saja demi Nike Sebenarnya cinta mereka sejati Krimsteri mereka dapat banget sampai mati pun mereka tetap bersama Yang kurang nyampe menurutku cuma suatu Satu yaitu karakter ayahnya Pemerannya disini kurang penghayatannya Seandainya akting yang jadi ayahnya Nike ini pas Pasti kita nangis pas adegan Nike menemukan ayahnya Setelah membunuh orang demi hidup Nike Tapi tetap aja semua keren Apa pendapat kalian tentang film ini? Kasih tahu aku di komentar ya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih